Sidang dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur, Rabu 23 Februari 2022. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan dari Munarman ini menghadirkan Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. Dalam persidangan yang digelar secara tertutup, Ebenezer mengatakan Munarman tidak terkait terorisme. Ebenezer menyebut jika Munarman merupakan teroris, maka Presiden Jokowi dan pejabat yang hadir dalam aksi 212 tahun 2016 sudah terluka karena adanya kegiatan terorisme. Presiden Jokowi, lalu ada pejabat-pejabat polisi dan menteri, ada di situ pasti semua akan terluka. Kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar menyebut kehadiran saksi meringankan ini mulai mematahkan sejumlah tudingan yang menyebut Munarman terlibat teroris. Alhamdulillah semua memang sesuai fakta dan kondisinya dalam setiap ini yang tugas kita, yaitu memberikan pembanding yang pas terhadap keterangan-keterangan yang waktu itu sangat berat sebelah dan tidak berat. Ini kita beri sejumlah mungkin, kalau saksi-saksi yang bukan. Terima kasih telah menonton!